Waktu kerusuhan itu ada banyak sekali rumah yang terbakar Ada banyak sekali orang yang berpisah dengan keluarganya Dan itu pun terjadi buat keluarga kami Proses untuk tetap setia menjadi warga negara Indonesia itu sangat mahal Hai semua kembali lagi bersama saya Fonsega Ya seperti di judul yang kalian baca bahwa Pemerintah baru saja memberikan apresiasi atau mengisyaratkan Untuk bajuan X Timur Timur Terlebih khususnya buat anak-anak bajuan X Timur Timur Pemerintah memberikan kesempatan atau Memberikan peluang untuk anak-anak bajuan X Timur Timur Supaya bisa bekerja di perusahaan negara Peluang untuk 100 anak bajuan X Timur Timur Supaya bisa bekerja di BUMN atau perusahaan negara Dan itu sangat luar biasa sekali teman-teman Ketika hal ini terjadi Saya mau bilang buat teman-teman semua Tidaklah mudah untuk mencapai di titik ini Ada banyak proses yang harus dilewati Ibarat kalau emas sebelum kita memakainya Untuk menjadi emas murni Perlu banyak sekali proses Dia harus dimurnikan dulu Dia harus dibakar Supaya bisa benar-benar menjadi emas Dan nilainya itu sangat mahal sekali Demikian juga perjuangan Para bajuan X Timur Timur Yang terus untuk memegang marah putih Nah ini tidaklah mudah teman-teman Saya mau mengajak teman-teman flashback sedikit Tepatnya 1999 terjadi kerusuhan di Timur Timur Dimana itu merupakan jejak beda pendapat Dimana ada sebagian masyarakat yang mengingin untuk tetap merdeka Dan sebagian yang lagi memilih untuk tetap pro Indonesia Waktu kerusuhan itu ada banyak sekali Rumah yang terbakar Ada banyak sekali orang yang berpisah dengan keluarganya Dan itu pun terjadi buat keluarga kami Perjuangan kami tidak sampai di situ saja Ketika pemindahan masyarakat dari Timur Timur ke Indonesia Ketika kita sampai di lokasi kamp pengungsian Tidak mudah Kita harus tinggal di tenda Dan keluarga kami tinggal di tenda itu selama 3 bulan Tidak ada yang namanya rumah layak huni Sehingga Orang tua kami itu membangun rumah sementara Dari Pelepah dan Lontar Kemudian untuk tinggal sementara Dan itu Persifatnya tahunan Teman-teman Itu pun kami tinggal di bukan tanah yang sudah diserahkan ke masyarakat Ex Timur Timur Atau Pejuan Ex Timur Timur Itu masih kayak istilah meminjamkan saja Dan sampai 2006 Barulah kita mendapatkan tanah yang Bisa dipakai Dan itu hak milik sendiri Penghargaan yang diberikan pemerintah ini Merupakan Sebuah Penghargaan yang sangat luar biasa sekali Buat Para Pejuan Ex Timur Timur Terlebih lagi buat Orang tua Orang tua kami yang Mengajarkan bagaimana untuk tetap Mencintai Indonesia Mengajarkan bagaimana untuk tetap Mencintai merah putih Dan itu sangat-sangat luar biasa sekali Teman-teman Apa yang sudah kami Berjuangkan sebelumnya itu Kami berharap bahwa Bisa memberikan akses Buat generasi kami Nah Saya mengucapkan selamat Buat siapapun yang Entah lolos seleksi nanti Dan bekerja di perusahaan-perusahaan negara Selamat buat kalian Tapi ingat bahwa Kalian Tidak bekerja untuk diri kalian sendiri Tujuan pemerintah Dan orang tua-orang tua Memperjuangkan ini semua Supaya Kalian punya tanggung jawab Harus memikirkan generasi berikutnya Berinvestasi untuk generasi berikutnya Itu sangat Wajib dan Harus kita lakukan Supaya apa Perubahan itu terjadi Kalau kita mengharapkan Hanya pemerintah saja yang mau melakukan Kalau kita mengharapkan Orang lain yang melakukannya untuk kita Ya Itu bisa terjadi Tapi butuh proses yang sangat panjang Alangkah lebih baiknya Kita Melakukannya itu sendiri Dan kita harus bisa turun tangan Nah teman-teman ketika Mendapatkan kesempatan seperti ini Ini sangat luar biasa sekali Jangan pernah Menyenyakkan kesempatan ini Melanjuti video-video saya sebelumnya Bahwa Penghargaan-penghargaan ini adalah Langkah pemerintah Atau keseriusan pemerintah Memperhatikan Parah pejuang X Timur Timur Dan Sebelumnya Parah pejuang-parah pejuang ini Sudah mendapatkan juga Berupa Sertifikat Dan Ada banyak hal lainnya lagi yang Sudah diserahkan Kira-kira itu ada 11 ribu Orang yang Sudah mendapatkan Dan itu termasuk Hal yang sangat luar biasa sekali Dan Termasuk Disitu ada Keluarga saya Saya ingat betul tahun 2000-an Saya masuk sekolah kelas 1 Nah Fasilitas pendidikan Waktu itu Alasnya adalah Tikar Dan Guru yang mengajar saya Sampai sekarang masih hidup Saya ingat betul Gurunya itu sangat Keras sekali Keras dalam arti Bukan kayak Bermain fisik Tapi untuk Pendidikan Beliau sangat keras sekali Kita baru mengerti Sekarang ini Oh ternyata Guru-guru itu Keras buat kami Karena mengharapkan Suatu saat Bisa menjadi orang Beliau Beliau ini Tahu betul bahwa Hanya dengan pendidikan lah Yang bisa mengubah Masa depan kan Proses Untuk Tetap setia Menjadi Warga negara Indonesia itu Sangat mahal Teman-teman Ada harga yang Harus Dibayar Saya tidak heran Kalau Suatu ketika Pemerintah Mau memberikan Apresiasi ini Buat masyarakat Atau Para penjuan Ekstrim Saya tidak heran Karena Saya tahu betul Bahwa Perjuang kami itu Sangat luar biasa Sekali Dan Saya Secara pribadi Mau mengucapkan Terima kasih Buat Ya Pemerintah Yang sudah Memperhatikan kami Melalui video ini Saya berharap Pak Presiden Jokowi Untuk memperhatikan kami Lebih banyak Pendidikan Kasih kami Kesempatan Lebih banyak Untuk Menempuh Bagian pendidikan Saya yakin Lima tahun Sepuluh tahun Lagi Akan Ada banyak Perubahan Di sini Karena Menurut saya Dengan pendidikan Yang bagus Bisa Merubah Mindset Generasi Ini Dengan Pendidikan Yang bagus Ditambah Dengan Ahlak Yang bagus Ketertinggalan Itu Bahkan Terkikis Dengan Perjalanannya Waktu Teman-teman Sebelum lanjut Saya mau Mengingatkan lagi Bahwa Kampen masih Terus berjalan Kita Tidak akan Pernah Berhenti Sampai Kita Membagikan Buat Lima Ratus Anak Kita Baru Membagikan Buat Seratus Milam Puluh Orang Masih 300 Sekian Yang belum Mendapatkan Ayo Teman-teman Dukung terus Campaign ini Dengan cara Klik Link Di deskripsi Link kita bisa Disitu Teman-teman Bisa Donasi Langsung Ke link Yang sudah Tersedia Atau Juga Teman-teman Bisa Donasi Ke Rekening Yang sudah Tersedia Setiap Dana Yang Teman-teman Kirimkan Itu akan Kita Gunakan Untuk Beli Hadiah Yang Terbaik Buat Anak Sekolah Disini Dan Ingat Lagi Buat Teman-teman Yang Kirim Donasi Melalui Rekening Yang sudah Tersedia Yang kami Sediakan Wajib Yang namanya Untuk Konfirmasi Agar kami Tahu Ketika Kami Membuat Laporan Kami Bisa Memberikan Laporan Ke Teman-teman Yang Mengirim Secara Offline Kerekening Yang Sudah Kami Sediakan Nah Kalau Teman-teman Juga Yang Mau Menyumbangkan Pakaian Layak Pakai Silahkan Kirim Ke Alamat Yang Sudah Kami Sediakan Atau Bisa Hubungi Nomor WA Yang Sudah Tersedia Dan Itu Kita Akan Bagikan Ke Masyarakat Yang Ada Oke Teman-teman Itu Saja Dari Saya Saya Sangat Bahagia Sekali Berada Di Tempat Seperti Ini Bisa Menghidup Udara Segar Itu Sangat Luar Biasa Sekali Tanpa Ada Intimidasi Dari Manapun Itu Sangat Luar Biasa Sekali Oke Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Peace Saya 100 Udara Su Su Terima kasih.